Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu. Kemarin kita sudah membahas skema pemasangan kabel dan saklar motor power window untuk S-Bus ya. Daya Hatsu Sebra S-Bus. Kemarin ini sudah saya terangkan ya di video pertama. Tapi ini menggunakan saklar yang universal ya teman-teman. Saklar universal ini membeli sebanyak tujuh buah ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya. Ini tujuh buah. Dan kemarin ada yang request bagaimana bila menggunakan saklar power window ya. Power window yang Taruna atau Xenia atau Grand Mag atau Luxio ya. Di sini saya akan membahasnya juga ya. Dan biasanya bedanya hanya di pin-pinnya saja ya teman-teman. Kalau ini kan banyak sekali sambungan. Kita harus menyambungkan ya negatifnya. Seperti ini ya. Namun bila kita menggunakan saklar punya Luxio atau Grand Mag ya atau Taruna. Ini cara merangkainya berbeda lagi ya teman-teman. Seperti ini. Nah ini sudah saya buatkan. Skema kabel dan saklar power window Taruna untuk Daihatsu Sebra Espace ya teman-teman. Di sini saya melengkapi yang kemarin ya. Ada yang request. Kok nggak pakai seekering? Ya itu bahaya nggak. Terus ada yang salurannya salah bang. Itu kan harusnya nggak langsung ke kabel merah. Lewat kontak on itu ya terima kasih atas masukannya ya. Sekarang saya akan menerangkan kembali. Itu buat teman-teman ya yang ingin melakukan pemasangan ataupun penyambungan kabel seperti ini ya. Ini dari aki. Sumber arus ya negatif ke bodi tentu saja. Lalu positifnya kita masukkan ke seekering ya. Ini masuk ke seekering lalu ke kontak ya. Ke kontak lalu kita sambungkan ke kontak on ya teman-teman. Kontak on lalu lah ini yang penting ya teman-teman. Untuk soket ya. Soketnya ini punya Taruna. Saya kemarin setelah melakukan pemasangan dan mendeteksi pin-pinnya. Ini seperti ini ya teman-teman. Ini saya hitung pinnya dari bawah saja ya. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya. Ada tujuh bagian bawah. Terus bagian atas itu ada satu, dua, tiga, empat, lima ya. Jadi jumlahnya 12. Ini setelah saya menggunakan multitester dan memasangkannya. Itu untuk kaki yang dari bawah ini ya teman-teman. Nanti dilihat saja pada soketnya ya. Itu positifnya itu disini ya teman-teman. Ini yang saya tunjukkan lubang ini. Berarti dari sini satu, dua, tiga, empat. Ini kaki nomor tiga dan empat itu positif ya. Ini maaf kemarin belum disambung. Ini salah satu dipilih. Bisa ya teman-teman. Lalu kita sambungkan positif lagi ke tiga pintu bagian kiri, depan, dan belakang ya. Terus kanan disambungkan juga positif. Lalu karena ini sudah menggunakan saklar bawaan taruna. Ya jadi ini sudah otomatis ada empat tombol ya. Atau empat saklar disini. Dan yang bagian supir ini auto ya teman-teman. Itu jadi kita menekan satu kali ke bawah penuh. Maka otomatis kaca akan turun sendiri. Terus klik satu kali ke atas penuh. Maka dia akan naik sendiri ya. Ini saya menggambarkan kabelnya seperti ini teman-teman. Ini ya saya mulai dari ini bagian kiri depannya teman-teman. Ini kiri depan untuk sekunya. Ini di bagian yang di bawah ini ya. Satu, dua. Dari sebelah kiri ini. Masuk ya ke sini ke kaki saklar. Bagian pintu ya. Di sini seperti ini. Saya kasih warna kabel hitam. Masuk ke kaki dua di saklar sini. Dua dari tengah ya. Satu, dua. Satu, dua. Ini sudah saya masukkan. Terus untuk keluarannya ke dinamo. Sekun atau kaki paling pinggir ya. Warna hijau. Satu warna biru ya. Sama seperti kemarin ya. Lalu ke dinamo. Nah ini sudah bisa diaktifkan. Dari sebelah penumpang bisa. Dari pengudi sebelah sini juga bisa ya teman-teman. Lalu untuk yang belakang kiri ini ya teman-teman. Sama ini kakinya di atasnya ya. Persis ini. Yang lima. Lima pin di atas. Lalu tujuh pin di bawah ini ya. Ini lima. Disambungkan ini ya. Keluarannya dua aja ya teman-teman. Karena negatifnya sudah jadi satu disini ya. Di dalam ini. Di dalam saklar taruna ini ya. Saklar power window. Central power window taruna ini ya. Ini masuk. Ya tadi ini. Saya gunakan warna orange ya. Sama masuk kayak di pintu bagian depan. Kiri ya. Sama seperti ini nyambungnya. Cuma kabelnya warna orange. Lalu. Untuk. Yang sebelah. Kanan belakang ini ya teman-teman. Ini kanan belakang. Saya menggunakan kabel warna ungu. Di pin. Yang bagian atas. Yang lima ini ya teman-teman. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Kita ambil yang empat. Dan. Lima ya. Kita masukkan ini. Saya gunakan kabel warna ungu. Ya masukkan ke sini ya. Ke saklar belakang ini teman-teman. Ya saklar belakang. Nanti. Nanti keluarnya biru dan hijau. Langsung ke motor dinamo. Nah tinggal satu ya. Ini yang. Bagian bawah. Saklar. Yang. Pin yang tujuh buah ini. Tinggal dua ini yang belum disambung ya. Ini disambung langsung ke motor dinamo ya teman-teman. Langsung ke motor dinamo. Karena saklarnya sudah menggunakan auto disini ya. Ini warna hijau dan biru ya. Langsung masuk ke sini. Maka ini sudah langsung aktif bisa ya. Tapi setelah kontak on. Terus. Kalau posisi ACC belum bisa. On. Baru bisa. Kalau. Saran saya. Saat kita. Menyalakan power window. Itu dalam keadaan mesin hidup ya. Jadi suplai. Arus ya. Yang dari aki itu lebih maksimal. Oke. Terus ini ada kaki satu lagi ya. Yang tadi nih. Ini juga kaki negatif ya teman-teman. Satu. Dua. Tiga. Yang disini nih. Yang lima pin di atas itu negatif ya. Gak usah digunakan. Gak masalah. Pokoknya pilih salah satu ini. Ya. Oke. Mungkin itu saja ya teman-teman. Penjelasan saya mengenai pin. Pada. Daihatsu Taruna ini ya teman-teman. Pin Daihatsu Taruna. Nah teman-teman bisa. Mengeceknya satu persatu mengenakan musisi tester. Atau sebagai atuan dulu. Nanti tinggal dicari ya. Dicari sendiri. Karena setiap ini saklar master ya. Saklar masternya sentralnya itu. Kadang mungkin berbeda-beda ya. Jadi teman-teman bisa mencobanya. Oke. Mungkin itu saja. Penjelasan saya mengenai skema kabel dan saklar power window. Untuk punya es Taruna yang dipasang di es pas. Terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.